Bismillahirrahmanirrahim, hari ini nggak ngebahas tentang bisnis atau pro-digital tapi gue pengen nge-review perjalanan gue setahun pake motor listrik Winfly T3 nah, apa masih worth it buat dibeli tahun ini, di tahun 2024 ini karena gue beli kan 2023 apakah masih worth it di tengah-tengah banyak banget motor listrik lain yang udah keluar gitu kan coba kita langsung liat nah ini T3 gue, ini bukan yang pro ya, ini T3 yang biasa ini tuh setahun pemakaian, nanti gue review sesuatu ya jadi, untuk pertama, untuk dari bodi biasa, udah ada barat-barat halus karena gue diparkir kan, jadi suka kena plat nomor orang terus ini udah pecah karena gue nabrak juga nabrak, jadi ini gue belum ganti terus, tahun pemakaian dari jarak Narogong ke Galaksi, sekitar 7 km selama satu tahun, itu ban udah lumayan gundul ini depan sih masih lumayan lah ya, ada coraknya kalau yang belakang nih, kita liat ini udah halus banget, ini udah harus ganti ini pengen rencana pengen gue ganti, jadi nanti jadi video tersendiri mungkin terus, lampu-lampu semua pas pada hidup ini gue pasangin bracket, supaya pas yang duduk di belakang sini gak jomplang gitu, karena pas yang bracket aslinya kan, dia gak ada giniannya dudukannya jadinya, orang pasti bakalan jomplang tuh, terutama istri gue suka kaget kan, ah gitu apalagi anak gue lampu depan, gak ada masalah overall, masih enak banget, masih terang banget sen juga masih aman banget rem depan juga gue belum ganti, ini masih pakem banget rem depannya terus, rem belakang udah sekali ganti jadi, gue pake punya Honda, waktu itu gue beli kalo gak salah di Tokopedia atau Shopee itu, gue lupa jadi gue ganti sendiri, dan gantinya gampang banget, banyak banget tutorial youtube nya jadi, gak usah ke bengkel, bisa ganti sendiri kok, ini gampang banget untuk shock nya belum gue ganti, karena yang menurut gue ini masih oke dan emang untuk kapasitas gue sama istri aja, masih enteng kita, masih badannya kecil gitu, gak gede jadinya, buat ini boncengan tuh masih oke lah terus joknya ini gue coverin, kenapa? karena joknya itu di cakar-cakar kucing, jadi bolong-bolong, jadi gue males banget liatnya terus kalo gue mau ganti, waktu itu gue kepikiran kayak ah gue belum nemuin tempat yang bagus untuk kulitnya gitu, karena kulitnya tuh kayak kulit-kulit sofa gitu bagus banget aslinya tuh tuh, aslinya gini, nah ini bolong-bolong disininya nih jadi males lah gue bukanya juga, jelek terus, apalagi ya, oh iya, ini juga masih bisa dibuka masih bisa dibuka, ini anakku suka naruh minuman kan buat, apa namanya, naruh minuman sampah juga lagi nih terus, apalagi ya, oh sama yang rusaknya, satu lagi tuh selain tadi, depan ini kaca gue ini, yang rusaknya itu adalah ini bagian bagasi bagasinya ini, udah gak bisa dikunci gue teman-teman, jadi ini tuh, udah gak bisa dikunci, jadi kayak ngedol gitu gue gak tau, tapi sih, ini di bengkel bisa dibanderin gitu terus ini ini udah retak juga, udah pecah ini udah gue lem jadi ini udah pecah, udah sempet pecah, udah lepas gitu lama dudukannya plastiknya gak kuat lah pokoknya tapi bagasinya gede banget, super gede banget ini jasih hujananya muat 3 ini si kring ini gak pernah ganti masih belum ganti, ini masih pake yang aslinya terus, eh apa yang udah gue rubah itu gas ininya jadi temen-temen, kalau misalnya lihat di sini aduh, ternyata gede lah ya di sini harusnya, kalau misalnya kita belum mulai kan ini kan masih P nah, kalau mau mulai kan harusnya kalau motor aslinya tuh dipencet rem doang tuh gini harusnya udah bisa udah bisa gas tapi ini gak bisa tuh, gak jalan jadi gue harus mencet ini kenapa karena, nih kayak gini udah ready nih kenapa gue harus mencet ini karena di sini ada di sini ada yang gue cabut kabelnya tujuannya biar kalau misalnya gue lagi jalan ada polisi tidur ada polisi tidur gitu jadi gue gak gak ilang pas gue ngeram tuh gak ilang apa namanya, gasnya gitu jadi kalau misalnya kita naik motor kan kita bisa suka ngegas setengah gini ya setengah terus ngeram gitu ya nah, kalau di motor listrik ketika lo ngeram sedikit aja gini itu tuh dia langsung merah langsung merah langsung gak bisa digas gitu temen-temen jadi langsung mati jadinya bikin kagok pas rem yang dilepas kita lagi ngegas tiba-tiba kaget gitu ya itu yang bikin yang itu yang bikin istri gue sama gue sendiri kadang-kadang suka kaget gitu kalau nyetin motor, listrik akhirnya gue liat tutorial di youtube ada kabar yang dicabut disini warnanya belang putih sama hijau atau kuning sama hijau gitu pokoknya dicabut tuang udah dan itu gak ngaruh kemana-mana itu cuma supaya sensor sensor remnya itu mati sensor remnya mati jadi dia kalau di rem terus sambil digas itu masih bisa jalan kayak motor biasa aja gitu jadi gak gak lompat banget gitu sama kapas tempat baterai masih aman masih belum gedol atau rusak terus baterai juga masih oke masih bisa perjalanan sekitar 30 km 30 km masih oke masih sisa 1 lah 30 km jadi untuk motor ini menurut gue sangat worth it banget buat dibeli untuk di tahun ini terus kan sekarang tuh kalau gak salah gue ngeliat ada reviewnya sama ada yang udah bikin gitu eh baterai listriknya untuk kapasitas 200 km kalau gak salah ya jadi gede banget harganya murah sekitar 6 jutaan tuh baterainya jadi dipasang di dalam sini atau ditaruh di sini jadi nanti baterainya jadi double gitu jadi ada baterai cadangan misalnya sekarang harganya 8 jutaan kurang lebih ya dan kalau misalnya lu beli baterainya 6 juta berarti kan total cuman 14 jutaan yang 14 jutaan dapet motor yang udah siap jauh banget gitu 200 kiloan kalau gak salah gue liat reviewnya tuh di instagramnya bapak canggih jadi eh ya menurut gue ini masih worth it banget buat dibeli masih cocok gitu ya paling segitu dulu review motor listriknya nah jadi kalau misalnya lu nanya ini masih worth it atau enggak menurut gue masih worth it banget buat dibeli dan dan karena motor listrik itu semakin berkembang menurut gue urusan baterai gak jadi masalah lagi sekarang bukan issue lagi jadi eh gas aja kalau ada yang mau beli motor listrik gitu menurut gue sih ya gitu ya jadi no issue sih alhamdulillah gue selama setahun ini gitu alhamdulillah ya gak tau kalau ada yang pemakaian jauh yah gitu dulu review motor listriknya terima kasih banyak udah nonton dan jangan lupa di komen like dan subscribe kalau menyenangkan gue pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih